Halo MLOver, sebalik lagi di channel ini, Keluhan MOBA. Pada pembahasan video kali ini, gue akan membahas tentang hero yang cocok menggunakan Spell Inspire. Spell Inspire buat yang belum tahu memiliki efek yang sangat berguna di pertandingan, khususnya untuk hero yang mengandalkan basic attack-nya guys. Spell Inspire akan meningkatkan 1,55x attack speed hingga 400% selama 5 detik. Spell ini juga akan mengabaikan 8 plus 1 dikalikan level hero physical defense target. Artinya, Spell ini juga bisa menjebol pertahanan lawan. Setiap basic attack juga akan memulihkan 70 plus 15% total physical attack atau 15% total magic power menjadi HP saat mengenai target. Berarti juga bisa untuk lifesteal juga nih, tapi ya nggak terlalu besar cuy efeknya. Konten ini seperti komentar dari teman kita Haida Rally, Bang, bahas hero yang cocok pakai Inspire, tolong dibaca. Karena menarik dan belum pernah dibahas di channel ini, gue angkat konten ini sesuai pendapat channel ini cuy. Oke, sebelum dilanjut, channel ini membutuhkan dukungan kalian dengan cara like dan subscribe-nya, supaya channel ini bisa berkembang kayak yang lain. Langsung aja berikut hero yang cocok menggunakan Spell Inspire di Mobile Legends versi keluhan mobile. Yang pertama ada Sun. Kenapa nih hero sangat cocok menggunakan Spell Inspire? Karena memang pasifnya dia guys. Sun punya pasif bernama Simian Guard, yang mempunyai efek menghancurkan physical defense lawan. Physical defense lawan akan berkurang sebesar 4% ketika mereka menerima damage dari Sun atau doppelganger-nya, dapat di-stack hingga 10 kali. Dalam kata lain, stack maksimal dari Sun ini bisa menghancurkan physical defense lawan hingga 40% cuy. Setiap serangan doppelganger memulihkan HP Sun yang setara dengan 50% dari attack mereka. Nah, kalau dipadukan dengan Spell Inspire, otomatis Sun ini akan menjadi lebih cepat dalam menghancurkan pertahanan lawan. Efek dari lifesteal Sun ini juga bertambah karena Spell Inspire-nya itu guys. Oh iya, Sun ini ada skill kabur juga di skill 2 miliknya ini. Jadi nggak terlalu masalah kalau Sun ini tidak membawa Spell Flicker. Asalkan kita bisa memperhitungkan skill dari Sun ini, dia bisa kok melarikan diri dengan aman. Apalagi kalau Spell Inspire Sun ini digabung dengan ultimate dia. Bayangan Sun Auto pakai Spell Inspire juga. Next, hero yang cocok menggunakan Spell Inspire yang kedua Wanwan. Hero marksman yang satu ini emang sangat cocok pakai Spell Inspire guys. Hal ini karena nantinya Wanwan bisa membuka ultimate-nya dia itu dengan cepat. Apalagi pasif Wanwan ini true damage. Jadi kalau digabung dengan Spell Inspire, dia bakalan lebih cepat nge-hit lawannya, jebol pertahanan lawan, dan memiliki efek lifesteal-nya sendiri. Oh iya, kalau Wanwan ini memiliki attack speed yang cepat, nantinya dia juga akan bergerak lebih lincah guys. Dengan gerakan lompat-lompat yang lincah kayak gini, membuat Wanwan akan sulit ditangkapnya. Apalagi dengan skill 2 milik Wanwan yang anti sama yang namanya efek CC. Ya, bisalah membuat hero ini bertahan hidup jika terdesak. Kalau Wanwan pakai Spell Inspire, dia tidak punya Spell Blink. Jadi harus hati-hati banget dalam ambil posisi guys. Intinya kelebihan nih hero kalau pakai Spell Inspire, akan membuat Wanwan lebih sakit dan lebih cepat membuka skill ultimate-nya itu. Karena stack weakness yang terkumpul di musuh telah penuh. Next, hero yang cocok menggunakan Spell Inspire yang ketiga, Mia. Hero yang satu ini mempunyai pasif untuk menambahkan movement speed milik Mia dan bonus attack speed tambahan. Moon Blessing akan membuat Mia meningkatkan movement speednya sebesar 5%. Efek ini dapat di-stack hingga 5 kali dan punya waktu 4 detik. Setelah mencapai stack penuh dari bonus attack speed, Mia akan memanggil Moonlight Shadow untuk membantunya pada setiap basic attack. Nah, bayangan kayak gini nih, yang membantu Mia memberikan damage ke musuh. Sayangnya damage-nya tidak dapat kritikal. Nah, dengan bantuan attack speed tambahan di Spell Inspire, tentu aja bakalan bantu Mia banget dalam mencapai stack-nya itu penuh. Selain ultimate-nya ya, karena ultimate-nya sendiri memang membuat stack dari Mia langsung penuh seketika setelah mode conceal-nya berakhir. Kalau stack Mia ini udah penuh, otomatis damage-nya bakalan sakit banget. Karena Spell Inspire juga membuat hero yang memakainya merasakan efek lifesteal dan menjebol pertahanan lawan. Jadi bakalan cocok juga buat Mia guys, karena dia mampu menghasilkan damage tinggi di light game. Pada yang pernah gak nih, main Mia menggunakan Spell Inspire. Next, hero yang cocok menggunakan Spell Inspire yang keempat, Moskov. Hero ini memiliki skill kabur alami macam flicker di skill 1 miliknya guys. Abyss Walker dari Moskov tuh dapat membuat hero ini menggunakan kekuatan bayangannya untuk berpindah ke area yang telah ditentukan. Moskov juga meningkatkan attack speed-nya menjadi 1,4 kali selama 3 detik. Selain itu, basic attack-nya memberikan 10% damage lebih besar kepada lawan di belakang target. Dengan kombinasi Spell Inspire, otomatis skill 1-nya Moskov bakalan menjadi lebih cepat nantinya. Apalagi kalau sudah sampai di light game, dan Moskov memiliki item attack speed-nya cuy. Dengan Spell Inspire, tentu aja Moskov memiliki kekuatan untuk menghancurkan pertahanan physical defense lawan. Usahain skill 2 milik Moskov ini juga kena, supaya dia bisa menghabisi musuh yang kena stun dari skill 2-nya itu dengan cepat. Hero ini akan merepotkan jika telah mencapai light game, karena nantinya attack speed Moskov bakalan cepat banget. Ya kalau hero ini ditaruh di gold lane, memang lebih cocok pakai Spell Inspire sih, menurut gue. Hero yang cocok menggunakan Spell Inspire yang kelima, Kari. Hero yang satu ini mempunyai efek true damage, seperti 1-1 tadi guys. Pasifnya Lightwheel Mark akan menjadi Lightwheel asli ketika mencapai 5 stack pada target. Nah, Lightwheel aslinya ini menyerang target dan memberikan true damage yang setara dengan 8-12% dari maksimal HP target. Jadi bakalan efektif banget nih untuk melawan tank. Damage terhadap creep tidak lebih dari 300, jadi lebih tidak sakit gitu. Dengan Spell Inspire otomatis akan membuat pasifnya Kari ini terbuka terus-menerus, karena Kari bisa menyerang musuh dengan cepat. Kari memasuki mode dual wield selama 6 detik di skill ultimate-nya, di mana dia mendapatkan 20% movement speed tambahan dan mengeluarkan 2 Lightwheel pada setiap basic attack. Nah, setiap Lightwheel akan memberikan 65% damage. Pas lagi mode dual wield ini terus ditambah Spell Inspire, bakalan membuat Kari ini sakit banget sih. Karena nantinya Kari akan secara terus-menerus memberikan efek true damage dengan pasifnya itu guys. Hero yang cocok menggunakan Spell Inspire yang ke-6, Irritel. Hero ini memiliki ultimate yang menambah damage miliknya. Dengan perbaduan Spell Inspire, akan membuat Irritel ini mengeluarkan heavy crossbow miliknya. Jadi bakalan membuat Nihiro mengeluarkan panah yang berat dan cepat juga, berkat bantuan Spell Inspire-nya. Karena Irritel bisa menyerang sambil bergerak, jadi bakalan membuat Nihiro ganggu banget di pertarungan tim nanti. Apalagi kalau udah menggunakan Spell Inspire dan ultimate-nya itu. Tapi agak disayangkan jika Irritel ini pakai Spell Inspire. Soalnya Nihiro nggak ada skill untuk kabur, kayak skill blink gitu. Jadi ya harus main aman banget, sama ngerti posisi. Paling juga diakalin dengan menggunakan skill 2 Irritel yang membuat musuh sekitar jadi lambat. Efeknya tuh membuat musuh slow sebesar 40% selama 2 detik. Dengan efek kayak gini lumayan lah, untuk ngebuat musuh yang ngejar Irritel menjadi lambat gerakannya. Next Hero yang cocok menggunakan Spell Inspire yang ke-7, Masa. Karena Nihiro mampu menambahkan attack speednya setiap kali dia kehilangan darah, perpaduan dengan Spell Inspire tuh bakalan cocok banget guys. Skill 1 Masa adalah Willpower. Masa membangkitkan Willpower miliknya, dimana dia memperoleh 30% movement speed tambahan, dan memberikan physical damage tambahan yang setara dengan 60, plus 1,5% maksimal HP-nya pada setiap basic attack. Karena setiap HP Masa yang berkurang akan ngaruh ke attack speednya nanti. Skill 1 dan Spell Inspire bisa dipadukan untuk menghabisi lawan dengan cepat guys. Pasif Masa Ancient Strength bakalan membuat Masa memperoleh 1,8% attack speed tambahan setiap kali dia kehilangan 1% HP. Ya dihitung dari total HP-nya, pasti gabar HP gitu. Karena Nihiro juga meta di musim ini, jadi bakalan cocok banget lah, pakai Masa dan Spell Inspire sebagai meta kali ini. Semakin berkurang, darahnya Masa ini semakin cepat juga nantinya attack speed Masa. Ditambah Inspire ya, udah gak ada obat cuy. Itulah hero yang cocok menggunakan Spell Inspire Mobile Legends. Seperti biasa kalau ada pendapat lain, kalian bisa komen aja di bawah. Terima kasih buat yang udah nyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share bila berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya.